Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Majid dari situ Bondo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Semoga Buya diberikan kesehatan selalu untuk berdakwah Buya melihat semakin menggemaknya solawat-solawat dan nasyid saat ini di negeri tercinta khususnya Maka semakin banyak juga kreasi mereka dalam mengubah syair dan nada solawat atau nasyidnya dengan berbagai model Termasuk menyenandungkan solawat Tapi lagam lagunya orang-orang fasik bahkan orang-orang kafir Misal meniru lagu-lagu India, lagu-lagu pop dan sebagainya Mereka beralasan agar orang-orang yang terbiasa dengan lagu-lagu non-islami beralih ke solawat atau nasyid islami Bagaimana hukumnya Buya? Apakah memang boleh seperti itu? Terima kasih Menyenandungkan lagu pada dasarnya Jadi masalah lagu Pertama hukum syair Syair sendiri, lihat Boleh Dan pada zaman Nabi pun ada Syair disenandungkan dihadapan Nabi Syair itu ada lima yang harus dibahas Pembahasan tentang syair, menyenandungkan Syairnya harus maknanya benar Sanjungan untuk Nabi Sanjungan untuk Nabi SAW Kemudian yang kedua Sanjungan Nabi untuk mengajak perang Untuk menjaga kehormatan Islam Mengajak berjihad Mengajak untuk akhlak yang mulia Ada syair-syair yang sifatnya mengarah kepada kemuliaan Itu boleh Yang kedua Siapa yang menyenandungkannya Biarpun solawat Nabi Tala'al-Badru alayna dan sebagainya Tapi seorang perempuan ganjen depan laki-laki Haram jadinya Jadi siapa yang menandungkannya di depan siapa Kemudian Yang ketiga tempatnya harus mulia Tempatnya harus mulia Menyenandungkan syair tersebut Waktunya pun tepat Orang lagi tidur Solawatan di kupingnya orang mali tidur Hanya didosa Baru setelah itu adalah Di saat digabungkan dengan alat Nah Jadi alat termasuk lagu Pada dasarnya adalah wilayah mubah Alat dan lagu wilayah mubah Lagu anda boleh membuat Anda berkreasi Menciptakan lagu solawat yang indah Sampai orang terpesona Boleh Tapi ingat Setelah lagu anda indah Yang menandungkan harus benar dong Tidak boleh melihat orang yang ganjen kemanyek Terus suruh depan laki-laki Ya gak boleh Dosa Jadi harus benar Artinya apa? Menyenandungkan Lagunya benar Yang menyenandungkan juga benar Di tempat yang benar Di waktu yang tepat Baik Jadi pada dasarnya lagu itu adalah mubah Cuman sekarang ada satu hal Jika sebuah lagu tersebut Jika sebuah lagu Atau jenis alat Jika sebuah lagu itu sudah menjadi ciri khas Kemasyuran kelompok Fasek Kalau kita dengar lagu itu langsung kebayang Dia yang Fasek Maka Kita membawa kalimat mulia Dengan nada tersebut Berarti kita mengangkat syiarnya orang Fasek Maka hukumnya Kata Imam Ghazali Bahkan jangankan Kan kok kebiasaan Kalau ada sunnah nabi Yang menjadi tren Kebetulan orang Fasek Disitu mengangkat syiar sunnah Di kalangan orang Fasek Maka hendaknya kita tunda dulu Ambil sunnah yang lainnya Sebab kalau kita mengambil sunnah itu Kita dianggap sama mereka Ini urusan sunnah Apalagi urusan kebiasaan Kalau memang lagu itu sudah masyur Disenandungkan oleh orang Fasek Tidak sujud Tidak kenal Allah Membangkitkan syahwat Biarpun masyur kayak apapun Lalu kalau kita tumpangkan Salawat dengan nada tersebut Na'udhu Billah Jadi orang yang ahli salawat Fasek pun yang mula-mula Nggak kenal lagu itu Akhirnya jadi kenal lagu tersebut Berarti kita mengangkat syiarnya Ke Fasekan Kita harus adil dalam hal ini Lagu pada dasar boleh Anda kalau pengen Ngebuming salawat Buat lagu yang indah Buat lagu yang indah Yang masya Allah Salawat Yang luar biasa Boleh Tapi di saat Anda Salawat kalimannya bagus Lalu Anda gabungin Dengan lagu Nadanya orang Fasek Maka Anda telah mencampur Dalam hal ini Ini berbahaya Menyerupai orang Fasek Fahuwa minhum Termasuk golongan mereka Yang harus kita waspadai disini Maksudnya begini Coba saja Kalau memang ada sebuah lagu Saya mungkin tidak pernah dengar lagu tersebut Tiba-tiba ada salawat disenandungkan Dengan nadanya orang Fasek Apalagi yang menandungkan Ya santri-santri Yang kadang serak Kadang fales Kadang macam-macam Tidak enak banget Biarpun nada aslinya bagus Coba saya hafal betul Nada tersebut Misalnya Coba suatu ketika Saya dengar nada aslinya Yang menyandungkan artisnya Dengan lagu yang bagus Enak banget ini Terpesona Saya sudah dikenalkan Dengan lagu tersebut Akhirnya penasaran saya Akhirnya mengatakan Bagusan ini Daripada salawat tanya anak santri Jadi mohonlah kepada orang Yang hobi salawat Anda harus punya kreasi Buat lagu yang indah Orang kafir bisa membuat lagu indah Kenapa Anda bisa membuat lagu indah Kenapa harus kita ngekor ke mereka Asalnya biar salawat kita booming Bukan begitu Kita menumpang ke boomingan orang Fasek Ini maksud kami Itu agar Agar salawat Nabi tetap terjaga Agar jangan sampai Orang yang tidak kenal lagu-lagu kacau Jadi kenal Dan juga Yang kedua Agar umat Islam Membuat kreasi dong Biar ditiru dong Jangan kita niru Kita biar ditiru Buat lagu yang hebat Masa enggak pernah Enggak ada Orang pakar-pakar Yang bisa membuat Nada yang indah Dan sebagainya Memang orang Islam Enggak bisa buat Kenapa harus kita Ngekor kepada orang lain Kepada nadanya orang Fasek Mana umat Islam Yang katanya punya seni Dan sebagainya Langgam Misalnya Jawa Tapi Jawa itu Tidak ada urusan Ini kan ke Fasek Kan ke Hassan Misalnya Lagu dari lagu Sumatera Lagu ini Tidak apa-apa Yang penting bukan Sebuah lagu Yang sudah Booming Sudah terkenal Di kalangan orang Fasek Anda boleh membuat lagu Dengan nada-nada Tersendiri Salawat dengan Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Misalnya Pokoknya lagu Yang tidak ada hubungannya Dengan Dengan Wilayah Fasek Ini adalah Mencari kesempurnaan Ada pun bagaimana Menghukum mereka Ketailah Allah Maha Tau niatnya Di antara mereka Yang niat yang baik Semoga Allah Memberi pahala Kepada mereka Cuma kami seru Kepada orang Yang ahli dalam Bernada Anda membuat Laku yang hebat Jangan Ngekor Anda buat nada Yang hebat Spesial Nada keluar dari Pikirannya Dari idenya Dari Rasanya Seorang muslim Mumin Mengeluarkan Laku-laku hebat Itu yang kami inginkan Sehingga tidak Ngekor kepada Laku-laku orang Orang lain Kalau ngekor Lakunya orang lain Anda membantu Mengebumingkan Menyebarkan Laku-laku mereka Baik ini saja Semoga Allah Menjaga kita semuanya Pilih laku yang bagus Banyak laku-laku Saudara kita yang indah Kita mendengar Laku-laku dari Dari Jawa Dari Dari Laki Sumatera Dari Aceh Yang indah-indah Solawat yang indah Cukup kita dengan Dari saudara-saudara kita Dari Nusantara Tidak usah Ngambil dari Orang kafir Wahid saudaraku Kalau anda sudah Mengambil Saman dari Laku orang kafir Solawatnya Anda orang kafir Orang fasek Anda tidak punya Kepribadian Sebagai bangsa Saya masukkan sini Biar nanti Itu saja kok susah Anda punya bangsa Punya negeri Punya laku yang khas Tidak ada urusannya Dengan kefasekan Hadirkan lagu-lagu Orang Jawa dengan Uroh-uronya Tidak apa-apa Tapi solawatan Indah Tidak ada sanggut Baunya dengan Kefasekan Ini saja yang kami inginkan Jangan sampai kita Tidak ada kepekaan Niru orang kafir Tidak sadar Ngikuti orang kafir Adalah bersama mereka Semoga Allah Mengampuni semuanya Yang punya niat baik Menggubah lagu-lagu Kafir menjadi laku Fasek menjadi solawat Semoga Allah mengampuni Dan semoga keahliannya Akan diarahkan oleh Allah Sehingga punya ide-ide cemerlang Membuat lagu-lagu Dari dirinya sendiri Yang tidak ada sanggut Dengan nada-nada Fasek Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton